Shalom selamat pagi Marilah kita mendengarkan Rendungan Pagi Dari buku Bersama Allah di Waktu Fajar Karya Elan Jumat Karya Elan Jumat Jodul Rungan Pagi kita pada pagi hari ini Bapak Mencari Penyembah Yang Benar Etintik kita terdapat di dalam Yohanes 4 T23 Tetapi saatnya akan datang Dan sudah tiba sekarang Bahwa penyembah-penyembah benar Akan menyembah Bapak Dalam roh dan kebenaran Sebab Bapak menghendaki Penyembah-penyembah Yang Demikian Kita Berdoa Bapak kami dalam surga Di pagi hari ini kami bersyukur Oleh karena Engkau telah memberkati kami Engkau telah memberkati kami Dan melindungi kami Dalam pembaringan tidur kami ya Tuhan Depan saat ini ya Tuhan Kami ingin mendengarkan firmanmu Yang mengajarkan kami ya Tuhan Supaya kami dapat menjadi penyembah yang benar Jadilah kendakmu di segerupan kami Dalam nama Yesus Kristus Kami berdoa Amen Kita tengah hidup pada zaman Dimana semua harus mengindahkan Perintah Juru Selamat Berjaga-jagalah dan berdoalah Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan Salah satu pencobaan Anda yang kuat Adalah sikap kurang hormat Allah itu tinggi Lagi kudus Dan bagi semua jiwa yang rendah hati dan percaya Rumahnya di dunia ini Tempat dimana umatnya berbakti Adalah gerbang surga Nyanyian, pujian, kata-kata Yang diucapkan oleh para pelayan Kristus Adalah saluran yang ditetapkan Allah Untuk mempersiapkan umat bagi jemaat yang di atas Kebaktian yang lebih tinggi Dimana tidak dapat masuk yang najis Yang tidak kudus Janganlah Anda bersikap terlalu kurang hormat Terhadap rumah Allah dan kebaktian kepada Allah Dengan berhubungan satu dengan yang lain Ketika kotbah sedang berlangsung Jika mereka yang melakukan kesalahan ini Dapat melihat para malaikat Allah yang memandang Serta mencatat perbuatan mereka Mereka akan merasa malu dan jijik terhadap diri mereka Amanat kepada orang muda Halaman 339 dan 340 Mereka yang tidak mau meninggalkan setiap dosa Dan dengan sungguh-sungguh mencari berkat-berkat Allah Tidak akan memperolehnya Tetapi semua orang yang mau berpegang kepada janji-janji Allah Sebagaimana halnya Yaakub Dan bersungguh-sungguh serta tabah seperti dia Akan berhasil Sama seperti Yaakub telah berhasil Alfa dan Omega Jirit 1 Halaman 233 Jangan melalaikan doa pribadi Karena itulah jiwa agama Dengan doa yang tekun dan sungguh-sungguh Mohonlah kemurnian jiwa Mohonlah sesungguh-sungguhnya Serindu-rindunya Sebagaimana hidup Anda yang fana dalam bahaya Tetaplah di hadapan Allah Hingga kerinduan yang tak terucapkan lahir untuk keselamatan Dan bukti yang indah adalah memperoleh keampunan dosa Amanat kepada orang muda Halaman 343 Wadah pagi hari ini kita belajar firman Tuhan Bahwa Tuhan mencari penyembah yang benar Terkadang kita dalam kebaktian Ataupun ibadah-ibadah yang kita ikuti Kita seringkali lupa untuk menjaga kekudusan pribadi kita Sehingga kita dapat jatuh dalam pencobaan Pada saat dalam sebuah peribadatan Kita harus memahami Bahwa sebenarnya Peribadatan yang ada di dunia ini Gereja Ataupun pada saat kita berada di dalam ibadah-ibadah Itu adalah gerbang surga Kita sedang dipersiapkan untuk bisa juga Mengikuti peribadatan yang akan terjadi di surga juga Pada saat kita memuji Tuhan Pada saat kita mendengarkan firman Tuhan Adalah gambaran yang sama Seperti di surga Tetapi terkadang Kita membuat hidup kita Menjadi kurang layak Untuk mengikuti peribadatan Pada saat kita tidak dengan Baik mendengarkan kotbah Ataupun pada saat kita tidak konsentrasi dalam peribadatan Kita berbicara satu sama lain dengan Kawan kita kiri dan kanan Ataupun pada saat kita tidur Ataupun pada saat kita tidak memperhatikan Dengan bermain gadget kita masing-masing Taukah saudara Bahwa malaikat sedang mencatat Apa yang kita lakukan Pada saat peribadatan Dan tentunya Pada saat Tuhan Bisa saja membukakan Mata kita Melihat malaikat yang mencatat kita Sudah pasti kita akan Merasa malu Dan Tuhan menginginkan kita Supaya kita menjadi penyembah yang benar Dengan meninggalkan dosa-dosa kita Dan selalu Mengikuti Dan meyakini Janji yang Tuhan sudah berikan Sama sepertinya Yaakub Kita juga dapat belajar pada pagi hari ini Bahwa doa peribadi Jangan dilalaikan Kita harus berdoa Meminta kepada Tuhan Berbicara kepada Tuhan Sehingga jiwa kita Kehidupan kita Diburnikan Oleh sebab itu Marilah kita Dapat memahami dengan baik Bahwa kita harus Menjadi penyembah Yang benar Kita harus Memiliki Kehidupan Kelohanian Yang sesuai Tuhan perintahkan Tuhan memberkati Kita berdoa Bapak kami dalam surga Di pagi hari ini Tuhan kami belajar Filmanmu Bahwa kami harus menjadi Penyembah yang benar Pada saat kami Dalam peribadatan Maupun kami Dalam peribadatan Pribadi kami masing-masing Pimpin kami Tuhan Sehingga kami dapat Memahami Dapat mengerti Bahwa pentingnya Hubungan yang baik Dengan engkau Dan dengan demikian Kami dapat menjadi Penyembah yang benar Kami serahkan Kehidupan kami Dalam nama Yesus Kristus Kami berdoa Amen Tuhan Yesus Menyergai kita Sepanjang hari ini Amen Pimpin kami